Ya Bapak lu mau ngapain? Ini mau mengedukasi buat masyarakat Kalau ini menurut saya sih gak perlu ancang-ancang ya Jadi gak perlu Jadi langsung aja Langsung aja pasti hancur Gak tau hancurnya berapa Yang jelas Tempat gunteng ini sangat empuk sekali ya Kalau gagal berarti gagal Ini berhasil cuma pecah satu Ya Mahal Coba lagi temen-temen Ini pecah satu lagi temen-temen Kalau orang awam ya Ini ya Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temen-temen berjumpa kembali dengan saya Sugi Bamba Di video kali ini temen-temen saya bakal melakukan hal fakta real yaitu memecah genteng dengan menggunakan tangan Dan ini tanpa editing video sama sekali ya Ini tanpa editing video sama sekali Dan ketika saya bisa ya saya bisa Kalau saya gak bisa ya saya gak bisa ya Disini bakal ada tiga jenis ya Disini untuk genteng yang biasa Ini yang paling tipis Yang paling tipis Yang paling tipis banget Dan ini genteng mantili ya Kalau daerah rembang Jawa Tengah lah Istilahnya Kudus gitu Ini Genteng yang paling bagus ya Genteng mantili ya Paling bagusnya Dan disini ada juga Batu Ini batu bener-bener batu ya temen-temen ya Oke Saya lepas ini dulu Nah faktanya temen-temen untuk memecahkan genteng ini memang sangat mudah ya Sangat mudah sekali ya Ini gak Apa namanya ancang-ancang kayak gitu sih sebenernya sih Tergantung temen-temen masing-masing ya mau ancang-ancang mau enggak tergantung temen-temen masing-masing Kalau ini menurut saya sih gak perlu ancang-ancang ya Jadi gak perlu Jadi langsung aja Langsung aja Pasti hancur Gak tahu hancurnya berapa Yang jelas Memang genteng ini sangat empuk sekali ya Ini juga bisa hancur Ini Apa Gentengnya Memang ringan Yang ini Memang agak berat ya Ini gak tahu cedera atau enggak Kita coba tangkiri dulu temen-temen Ini kalau gak bisa ya berarti gak bisa atau kurang kenceng Ini sebenernya sakitnya disini nih Ini ada seperti ini Sorry Nah Seperti ini Ini bakal kasar Kena tangan bakal kasar Kalau gak biasa ini harusnya ada lapisannya lagi biar gak cedera gitu temen-temen Nah Kita Coba ya temen-temen ya Kalau gagal berarti gagal Nah Ini berhasil Cuma pecah satu Ya Ih mahal Coba lagi temen-temen Ini pecah satu lagi temen-temen ya Dan sekarang Seperti ini Oh Oh ini sobek loh temen-temen Serius Nah Darah ya sini ya Coba lagi ya Kalau ini Saya melakukan ini Itu Sebenernya Apa sih Oh Ternyata tangan ini kurang kuat Saya melakukan ini sebenernya sih Tanpa editing video ya Jadi memang Bisa saya satu Ya satu gitu Ini kalau ini Memang agak ringan Jadi bisa banyak gitu Sebenernya bisa sih dua sih Cuman eman-eman tangannya gitu temen-temen Nanti bakal cedera temen-temen Nah Yang gak masuk akal itu ini Kalau orang awam ya Ini ya Ini mau sekeras apapun Kalau ini sampai pecah Ya Ini luar biasa banget loh temen-temen Ini bakal luar biasa banget Nah Ini saya kasih contoh ya Saya ini membawa bodem Ya Ini adalah bodem temen-temen Dan ini fungsinya memang untuk Memecahkan Batu ini Dan ini Saya reel Saya pukul ya Pakai ini ya Reel ya No No Nah Reel ya No No Nah 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 Kalau ini real Real Pecah ya temen-temen ya Bayangin temen-temen Kalau kaki Hendang ini Ataupun tangan Nonjok Pecah Gila kan Kalau bisa beneran seseorang bisa Pasti kuli gak laku temen-temen Ini bodem gak bakal dibikin Buat apa sih dibikin Nih Gue kasih lagi ya temen-temen ya Ini gue kasih lagi nih Satu lagi ya Ini berat Bener Nah Nah Susah kan gak pecah kan Itu udah full power loh Saya full power loh Coba lagi ya Full power ini Mungkin teknik saya Salah Tapi Nah Nah ini baru pecah Berapa kali Dari semua contoh ini Ini adalah fakta temen-temen ya Yang mengungkapkan bahwa Real atau tidaknya Jadi saya sudah membuktikan Ini saya mau baca ya Sebentar ya Saya mau baca Nah disini Nah disini Temen saya bertanya ya Jadi Saya langsung aja pertanyaannya Gini mas Kalau mau latihan cara Menendang dengan keras Harus pakai sansak Kalau enggak ada sansak Bisa diganti dengan pilar atau Bisa diganti dengan pilar Dan tiang Sepak bola enggak Enggak apa-apa masuki Itu adalah pertanyaan Dan jawaban saya adalah Enggak bisa Tetap latihan menendang Pukulan Sikutan Atau serangan lutut Kita harus pakai sansak Atau kalau enggak ya Kita bikin sansak sendirilah Dari Karung bekas Ataupun dari Ban yang kita tumpuk-tumpuk Seperti video saya Itu kan ada ya temen-temen Ya Jadi jawaban saya itu Enggak Enggak boleh Pelatihan pakai pilar Pelatihan pakai kayu Enggak boleh ya Kalau full power Kalau full power Saya Enggak boleh Tapi kalau full power Sudah dipastikan bahwa Misal kita tendang pilar Ataupun Bukan pilar ya Besi Yang tengahnya bolong Tapi bisa dipastikan Bahwa tendangan kita itu Bakal memenyokkan Atau Membuat Penyok ya Penyok suatu besi itu Itu enggak apa-apa Itu masih real Ya Jadi kalau kalian tetap Memaksakan Hal-hal yang konyol Ya temen-temen Pasti Konsekuensinya Bakal berdarah Disini tangan gue Agak berdarah Disini Ini berdarah Ini mungkin salah pukulan ya Karena saya enggak Enggak biasa Mukul dengan genteng ini Ya Jadi Latihan sesuai fakta lah Temen-temen ya Jadi Sebentar lagi Saya akan Kasih video saya Sama istri saya Bakal latihan sansak Yang bener ya Oke temen-temen Jangan lupa Simak terus ya Nah temen-temen Kita kalau mau latihan Ya Pakai sansak Ataupun pakai ini Patching pad Dan ini Kita bisa full power Ya Ini kita bisa full power Ya Kita bisa Full power Dini saya ketawa loh Coba lagi Nah Ini kita Kalau pakai ini Enak bisa Tinggi lagi Bisa full power Gitu temen-temen ya Ini latihan yang bener kayak gini nih Bukan pakai gendang ya Tak lah ya Ataupun tendangan mah Sini mah Di sini mah Iya Ya gitu Nah Ataupun tendangan ya Kita pelan aja ya Tendangan kita pelan aja Keras atau pelan itu? Keras Udah pelan loh Yaudah kita pelan aja Nah Kalau mau latihan tendangan ya Sama harus Pakai Sansak ataupun ini ya Ataupun pakai ban bekas Atau karun bekas lah Pokoknya Jangan pakai benda-benda keras temen-temen ya Tau sendiri ya Kita latihan itu Kadang pakai handwrap Biar nggak cedera Nah Kalau kita pakai benda keras itu Biasanya buat atraksi temen-temen ya Jadi Bedakan antara pike Dengan atraksi Lagi mah Kenapa? 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 Sambil loncat juga bisa temen-temen Lagi mah Lagi mah Lagi mah Ayo Tinggi lagi Tinggi Sambil loncat ya temen-temen Atau Oke temen-temen Saya Sugibaba undur diri Dan Istri saya Siapa mah? Ya gitu lah Ya gitu lah Hingga Priyana juga undur diri temen-temen Semoga video saya yang singkat ini Bisa bermanfaat bagi temen-temen ya Jadi untuk latihan Pakai Benda Ataupun alat yang bener-bener untuk berlatih Ya Jangan pakai ngaco lah temen-temen ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah temen-temen Dadah Tak Ya Namram Ya Ya Dans Ba Ba Terima kasih sudah menonton!